Pemirsa musim hujan banyak sebabkan munculnya genangan air dan menjadi sarang nyamuk. Masyarakat diminta waspada penularan penyakit DPD dengan menerapkan pola 3M. Curah hujan tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Tanjung Jampung Timur dalam beberapa hari ini, sehingga Dinas Kesehatan memberi hibauan kepada masyarakat agar waspada DPD. Dinas Kesehatan setempat pun meminta masyarakat untuk mewaspadai penularan penyakit demam berdarah selama musim penghujan. Curah hujan tinggi banyak genangan berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kabupaten P2B di Mkes Tanjap Tim Jumati mengatakan, cuaca penghujan dengan intensitas tinggi mampu dan rentan menimbulkan banyak genangan air di lingkungan masyarakat, terlebih di beberapa kecamatan dalam Tanjap Tim saat ini tengah dilanda banjir musiman, sehingga potensi bertambahnya sarang nyamuk Aides Aigepti menjadi sulit dikendalikan. Ia menjelaskan meski di tahun 2021 lalu hanya ada dua kasus DPD, yakni di kecamatan Dendang dan Rantau Rasau, namun dua kasus tersebut terjadi di bulan Januari. Oleh karena itu di musim penghujan pada Januari 2022 ini, kewaspadaan perlu ditingkatkan agar tidak ada masyarakat yang terserang penyakit DPD. Di samping itu, usia yang paling rentan terkena DPD adalah anak-anak. Mungkin masyarakat perlu waspada ya, apalagi sekarang ini banyak di mana-mana itu banjir, beberapa kecamatan mungkin yang perlu diantisipasi. Salah satunya itu penyakit diari ya, salah satu. Kemudian antiular juga perlu, saya takutnya kan banyak ular-ular air. Yang utama lagi karena ini juga musim penghujan, biasanya untuk nyamuk dengan berdarah atau DPD ini lebih ke musim hujan, air bersih. Jadi dihimbau untuk masyarakat tetap untuk melakukan penjagaan dengan cara 3M tadi, 3M plus yaitu menguras babak penampungan, kemudian menutup babak penampungan dan mendarulang. Guna melakukan penjagaan, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi aktif bersama VASKES seperti Puskesmas yang ada di setiap percamatan untuk terus menyimbau kepada masyarakat dalam menerapkan perilaku 3M, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang. Kemudian pemberian abate juga akan dilakukan agar bisa digunakan oleh masyarakat pada wadah penampungan air. Sementara hal lain yang turut menjadi perhatian di musim penghujan ini adalah wabah penyakit diare. Untuk itu, masyarakat juga diminta menjaga pola makan dan hidup bersih agar tidak terserang penyakit diare. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!